Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak Mana ini teman-teman belum dibuka kameranya Yuk silahkan siapa yang mau melaporkan bagaimana perkembangan kegiatan kalian Loh puspita aku ini ngopo miring-miring kono pus Akrobat puspita lagi Nah gitu loh pus, nah orang miring-miring Pak sambil dicat pak Enggak, hpmu itu mode rotasinya itu di klik dulu Jadinya gak miring-miring Karena rotasinya belum kamu klik Jadinya badanmu miring gitu loh Gak apa-apa sambil dicat tapi di klik Biar saya ngeliatnya enak gitu loh Nah, yang miring-miring kan gak enak Yang lain mana? Nastiti, Dinda, Dea, atau Najib Najib kamu pake kolor doang atau gimana kameramu ditutup? Safety, kamu dimana safety? Lagi di klinik pak Besok sudah siap buat tukangnya Siap Yang di kebidanan siapa di kebidanan? Kayaknya gak ada pak, direkam medik semua ruangannya Di Purwokerto pak Siapa? Safety di Purwokerto? Iya, kemarin terlanjur Daftar yang di Purwokerto Lagi piye, yowes, dinikmatilah Insya Allah tampilannya sama Tenang ya Jadi udah pernah pengalaman Aplikasi itu udah kemarin Yang penting belajar Hasilnya harus lebih baik Semoga semuanya dapat nilai 86 gitu Din Dinda Dia wajahmu kenapa Lesu gitu dia Ceria gitu loh Mau ketemu sama pak asul Cuma dejok ngobrol kok wajahnya udah Matanya Kamu abis nangis po? Enggak ngantuk bapak Bangun tidur Bangun tidur apa? Belum tidur Belum tidur Udah pipinya cabi Kurang tidur Beripatmu gitu loh Kelihatan atasnya Gendut gitu loh Bahwa Pantong matamu hitam kayak gitu Ngopong Dinda langsung iri Segitunya pak asul Merhatiin dia Aku gak diperhatiin ya din Nasiti kamu Ada dimana? Di Boyolali atau sudah di Semarang? Nasiti udah di Semarang pak Lu kan bisa aja hukumnya ikut yang di Ini Polkesta Poli Tani Kesehatan Surakarta Kan bisa Ya kan memungkinkan Oke Ayo Kita langsung aja Najib silahkan Najib atau dia Ayo silahkan melaporkan Ini mau mulai dari yang mana dulu Laporannya Silahkan kamu laporannya Persiapan dari pengumpulan datanya Bagaimana kemarin Persiapan buat besok Jadikah MMD Ketemu dengan kader-kader posyandu Siap Artinya rencanamu berikutnya bagaimana Setelah kemarin tertunda Harusnya ada Kemajuan gitu loh Dari mana silahkan Bebas Dari mana silahkan Dari mana silahkan Izin Bapak Ya silahkan Ya buat Sebenarnya kan planning kita Itu di Di besok di hari Sabtu ya Pak Tanggal 3 Cuma Setelah kami Pertimbangkan itu Tidak memungkinkan Karena Jujur nih ya Pak Media kita baru siap di hari ini Terus Tadi Kan Kemarin kita baru nanya Ke Eh tadi Kita baru nanya Ke Bu Siapa Bu Lufna Ningsi Karena kemarin-kemarin Beliau berhalangan Jadi kita gak bisa bertemu Buat nantuin lokasinya Enak di mana Dan akhirnya kami memutuskan Untuk daring aja Pak Soalnya Untuk lokasinya Kita Bingung Pak Soalnya gini Ada kendala Jadi kami dapat info Dari kelompok 2 Itu Pihak kelurahan Belum mengetahui Kalau kita Ada PKL Di wilayah Kelurahan MTC Terus Kan udah Sebenernya kita Rencananya mengadain Di balai RW1 Cuma RW1 Itu kan posisinya Lokasinya persis Di belakang kelurahan Takutnya Kalau kita mengadakan Acara di situ Kayak langsung Kalian ini siapa Gitu kan Pak Soalnya Pihak kelurahan pun Belum tahu Kalau kita ada PKL Di situ Dan itu Sedang diurus Sama Pak Saliko Katanya Jadi kita memutuskan Yaudah Pak pelatihan Kadara kami tunda dulu Dan untuk Rencana kapannya Kemungkinan di Hari Rabu Minggu depan Udah Pak Untuk susunan acaranya Sudah kami susun Kemudian Untuk Nanti untuk kesimpulan Pengambilan datanya Akan disampaikan oleh Puspita Kemudian untuk PPT materi Media Sama Apa ya PPT PPT media Sama Apa Kenang-kenangan Yang akan kami kasihkan Kepada Ketua Kader Sudah disiapkan Nanti tinggal kami konsulkan Kepada Bapak Sulur Udah sih Pak Gitu aja Yang lain mau nambahkan Kenapa Kenapa storing ya Tempatnya Puspita Sekarang hilang Puspita Pak ini saya Pak Pake Denelnya Di laptop Di laptop Untuk biar bisa Presentasi Untuk Datanya Sebentar Sebentar Sebelum presentasi Yang kayaknya Dengan data Gini Saya mau Klarifikasi dulu Kok tau-tau Sudah langsung pelatihan ya Kan Dari hasil penjaringan Harusnya kan Kalian ketemu Kader itu kan Paparan Kalau di Desa Berarti MMD dulu Gitu loh Yang mau MMD nya Gimana Pak Kan Kalian harus paparan Hasilnya dulu Kok tau-tau Langsung Langsung ini Pelatihan kader Nyiapin Cendera mata Apa sekalian Kan tahapannya kan Habis penjaringan itu Harusnya Paparan dulu Non MMMD dulu Maksud kita Kita mau MMD itu Di hari yang sama Buat pelatihan kader gitu Ya gak bisa Gak bisa Itu kalau kayak gitu Kesannya kalian tuh Memaksakan MMD ya sudah MMD Kesepakatan program Gitu Jangan mikirnya ringkas-ringkas Jangan mikirnya Instant Tetap berproses Step by step Gitu loh Kalau misalnya di lokasi lagi ada masalah Oke saya paham Diselesaikan Itu gunanya kalian melakukan advokasi Gitu loh Tapi bukan terus nanti hari Hari Rabu Udah semua dikerjain disitu Itu penuh otakmu Gitu loh Terus Kalian akan memberikan kesan yang bukan positif Tapi justru negatif Negatif ke lokasimu Mungkin kalian cuman mikirnya Ya udah yang penting selesai Udah masalahnya udah selesai Kita gak usah mikir ini lagi Ini bukan kayak gitu Ya Kalau kalian semangatnya seperti itu Saya yang akan menahan Kenapa saya tahan? Kamu selesai Tapi setelah kegiatan ini selesai Yang masih tinggal siapa? Namanya JKG Namanya Pak Sulur Namanya Butriwi Kalian mikirkan itu gak? Gitu loh Makanya tahapan itu Benar-benar harus Dilaksanakan step by step Saya mendampingi kalian Saya push kalian Bukan kaitannya dengan Program ini Hanya selesai Sesuai target Itu bukan Apa iya Kalau misalnya kalian sekarang Melakukan seperti ini Besok-besok kalian gak akan melakukan hal yang sama Kemungkinannya Kalian akan melakukan hal yang sama Kalau kalian melakukan hal yang sama Berarti Program ini gagal Kalau program ini gagal Yang sangat Sedih itu Saya Kenapa saya sedih? Ngapain juga kalian Kayak Najib Belajar jauh-jauh ke Semarang Kalau misalnya mau belajar gagal Kayak gitu loh Kalian harus berusaha sukses Tetapi saya tidak Tidak Mengharapkan Langsung selesai Kayak gitu Enggak oke Kalian Waktu itu banyak yang terpotong Kemarin terbuang Tetapi Kalian tetap harus Step by step nya Itu berjalan Saya gak ada masalah Kalian mau luring Yang mau daring Tidak bisa luring Saya tidak ada masalah Tetapi juga Bagaimana nih Di tengah situasi yang seperti ini Kayak gitu loh Jadi tidak bisa Kalian itu langsung Selesai nih Apa Pelatan kendernya Itu gak bisa Tetap Minimal Ada jeda-jedak Satu hari Minimal Tuh Kemudian juga kalian harus pikirkan Kayak tanya dengan Pelatihan ini Substansi materinya Bisa terpapar Di kader itu Bagaimana Itu harus terpikirkan Paham ya Semuanya ya Dea ya Ya Bukan berarti terus Wah Pak seluruh Semakin lama nih Ngerjain kita Ya kalian jangan berpikir Yang merasa dikerjain Ya harusnya PKL itu Ya memang luring Ya harusnya memang Kalian ada di lokasi Malahan Gitu loh Setiap hari di lokasi Apa yang kalian lakukan Ya harusnya saya bisa Saya pantau Saya pantau caranya Bagaimana Ya dengan logbook itu Gitu loh Kalau sekarang Bagian dari proses Ya harus step by step Kalau di lapangan Ada Ada masalah Ya bagaimana Caranya harus Segera selesai Kemarin Saya memang Mendengar Kayaknya dengan Masalah yang Disampaikan Dea Berkaitan dengan lokasi Tapi saya belum Mendengarkan secara Resmi Di grup Para pembimbing di lapangan Itu belum Dan informasi dari Dea ini Justru yang menjadi Dasar saya Bahwa Ini harus saya Sampaikan Supaya Kalau memang idealnya Kalian itu bisa Blended Ada luring Ada daring Ya kalian bisa Mengeksekusi juga Gitu loh Jadi Ada nilai tambah Gitu loh dia Ada pengalaman Betul-betul Kamu Lakukan Bukan hanya Sekedar Selesai Paham Maksudnya Pak Sulur Ya Semua tolong Mencetnya juga Disamakan ya Artinya Saya bukan Mengejar Hasil Tapi saya Betul-betul Mau step by step Prosesnya Kalian Lakukan Namanya Di Pelayanan Asuhan Masyarakat Ini kan Masuknya Pekal ini Di masyarakat Itu ada Tahapan Identifikasi Ada tahapnya Kayak tanya Kalian harus Merumuskan Masalah Kemudian Nanti Harus Membuat Perencanaan Kemudian Harus Perencanaan Harus Kalian Menawarkan Keserta Kesasaran Itu melalui MMDI Kalian Lakukan Sekarang Coba Masuk akal Enggak Ya Masuk akal Enggak Hari itu Kalian Sosialisasi Hari itu Kalian langsung Perhatian Kader Masuk akal Enggak Tidak Tuh Tidak Tapi Kalau hanya Sekedar Muter Laksana Bisa Enggak Bisa Tapi Kira-kira Kesannya Bagaimana Efeknya Berikutnya Ya Itu Tadi Ya Jadi Pesan Pak Sulur Enggak Apa-apa Step By step Coba Coba Kalian Laksanakan Tidak Harus Memaksakan Kendak Bahwa Ini Harus Segera Pelatihan Ini Segera Harus Terlaksana Gini Jangan Biarin Aja Sesuai Prosedur Kalau Memang Sekarang Yang Dibutuhkan Kaitannya Bahwa Oh Kaitannya Dengan Masalah Yang Perizinan Ini Harus Diselesaikan Coba Upayanya Apa Yang Bisa Kalian Lakukan Saat Ini Ini Kan Bagian Dari Advokasi Gitu Ya kan Bagian dari Advokasi Ya coba Silahkan Kalian Selesaikan Selesaikannya Maksudnya Gimana Coba Dari sisi Ranah Mahasiswa Bagaimana Najib Koordinasi Dengan Setiap Ketua Kelompoknya Dan Itu Bisa Nanti Disesuaikan Dengan Perencanaan Kalian Itu Yang Dari Fungsinya Kalian Yang Fungsinya Saya Ini Setelah Informan Dari Pertemuan Ini Yang Sore Ini Ini Justru Saya Langsung Koordinasi Dengan Kajur Dengan Kaprodi Ini Kayaknya Dengan Perinjian Di Lokasi Bagaimana Kelompok Saya Bermasalah Ini Khawatirnya Sama Seperti Nanti Kelompok Saya Kelompok Dua Yang Hari Kamis Hadap Kelompok Dua Saya Dengar Itu Tapi Sampai Sekarang Pasal Ikut Belum Sampaikan Nah Ini Sore Ini Hasil Ini Ini Saya Akan Langsung Saya Dapet Laporan Ini Kayaknya Dengan Perizinan Ini Masih Bermasalah Nah Ini Masalahnya Yang Harusnya Prodi Yang Teruntangan Ini Bagaimana Karena Kalau Meskipun Saya Itu Dosen Di Asuhan Masyarakat Juga Di Pemberdayaan UKBM Juga Tapi Bukan Serta-merta Perizinan Itu Tanggung jawab Saya Nah Ini Kan Tapi Saya Sampaikan Di Prodi Ini Bagaimana Ini Prodi Ada Masalah Di Kelompok Saya Kayak Gini Kalau Sekarang Mereka Alteratifnya Tidak Bisa Blended Tetapi Memang Daring Tapi Daring Khawatirnya RW Yang Penduduk Asli RW 1 2 4 10 Itu Akan Meninggalkan Kalian Kan Kalian Tidak Mau Iya Kan Itu Saya Sampaikan Kalau Misalnya Kalian Pak Ini Bisanya Rabu Kalau Besok Tidak Mungkin Pak Ternyata Juga Harus UKOM Capek Oke Saya Terima Kalau Misalnya Paling Kalian Harus Tanggung jawab Tanggung jawab Gini Kenapa Mundurnya Jadi Jadi Dari Yang Cap Hari Sabtu Mundurnya Jadi Hari Rabu Lama Banget Ya Gitu Kenapa Enggak MMD Dulu Di Hari Minggu Kayak Gitu Minimal MMD Dulu Dari Minggu Kalau Misalnya Daring Ya Sudah Daring Efeknya Daring Ini Bagaimana Sambil Dilihat Bener Enggak Estimasinya Pak Selur Tadi RW 1 2 4 10 Atau Yang Dekat Pasar Sana Mereka Tidak Terpapar Atau Nunggu Waktu Dulu Supaya Terpapar Sehingga Kalau Hari Rabu Nanti Ada Mau Pelatihan Ini Kita Juga Bisa Melihat Hasilnya Itu Seperti Itu Dia Yang Lain Juga Harus Saya Samakan Frekuensinya Seperti Itu Dia Silahkan Coba Tanggapan Dari Kalian Bagaimana Ini Saya Bukan Memaksakan Kehendak Ya Tapi Saya Betul Betul Ingin Memberikan Pengalaman Pembelajaran Praktek Kepada Kalian Meskipun Di Tengah Pandemi Seperti Ini Ya Langkah-langkahnya Ya Baru Sesuai Dengan Yang Diharapkan Dan Itu Pun Juga Apa Namanya Kemarin Saya Sudah Ngasih Masukan Nggak Usah Dipaksain Pakai SPSS Sekolah DTSL Aja Bisa Nggak Usah Dipaksain Pakai Ini Apa Namanya Sampelnya Karena Kita Bukan Skripsi Tapi Ada Keterwakilan Dari Tiap Posyandu Kan Kayak Gitu Sudah Kurang Apa Ibaratnya Ya Kan Dan Itu Semua Kan Harus Dipertanggungjawabkan Dalam Bentuk Laporan Nah Nah Itu Pun Saya Siap Siap Membackup Kalian Nah Tolong Hal-hal Seperti Ini Kalian Betul-betul Bisa Ambil Hikmahnya Termasuk Dari Yang Pengakuan Kalian Yang Kemarin Ya Itu Pengakuan Yang Sangat Tidak Mengenakan Sarjana Kok Melah Data Bingung Ya Najib Nastiti Dea Ya Itu Sangat Tidak Mengenakan Ya Kalian harus Introspeksi Dan Ini saatnya Saya harus Belajar Cepat Ini saatnya Saya harus Memperbaiki Diri Itu Seperti itu Kalau ada Omongan saya Ya Salahnya Kamu Ngambil Menjadi Sarjana Ya Memang Itu Risikonya Jadi Sarjana Jangan Kamu Kira Ya Namanya Sarjana Tau Nggak Artinya Sarjana Pencipta Pencipta Bukan berarti Kalian itu Tuhan Itu Bukan Maksudnya Pencipta Dari satu Kegiatan Kalian harus Bisa bertanggung jawab Terhadap Kegiatan Yang kalian Lakukan Itu Penekanannya Pak Selur Supaya Kalian Betul-betul Tanggung jawab Dengan Apa yang Kalian Lakukan Dengan Segala Keterbatasan Kalian Dengan Segala Problem Yang harus Kalian Selesaikan Bukan Berarti Saya Enggak Mau Tau Gitu Ayo Siap Silahkan Siapa yang Mau Ngomentarin Ayo Terbuka Siapa Silahkan Halo Jangan Diam Ayo Saya Paling Sebelo Pas Komunikasi Terus Pada Diam Ayo Gitu Kenapa Tau Nggak Yang Bikin Sebelah Meskipun Yang Sekarang Cowoknya Cuman Satu Yang Lainnya Cewek Ini Kalian Yang Cewek Cewek Putri Putri Itu Bukan Pacar Saya Gitu Kalau Orang Pacaran Diam Diam Masih Masih Dilihat Masih Oke Tapi Sekarang Kita Nggak Pacaran Terus Kalau Diam Lihat Lihat Terus Lu Siapa Gue Siapa Cuman Lihat Lihat Gitu Nggak Ada Efeknya Jadi Ngomong Lah Gitu Push Push Bita Iya Pak Saya Jangan Dicuekin Kamu Ngelihatnya Ketempat Yang Lain Enggak Pak Enggak Maaf Ya Pak Ayo Komentarin Jangan Di Mag Ditutup Lagi Tuh Ngomongnya Sama Yang Lain Lagi Puspita Sebel Sama Puspita Emang Enak Dicuekin Iya Kita Sebenernya Ada Di Ruangan Yang Sama Pak Kita Lagi Diskus Yang Di Ruangan Yang Sama Berarti Siapa Makanya Tadi Berarti Kemungkinan Ini Tadi Yang Suaranya Tembus Dinda Puspita Makanya Suaranya Ini Tadi Mengung Tempatnya Dinda Ayo Satu ruangan Siapa Dinda Puspita Sama Siapa Lagi Dia Nanti Dia Dia Nanti Dia Makanya Dia Ngomong Sama Yang Di Depan Dia Tuh Ketawa-ketawa aja Ayo komen Daripada ngerupi sendiri Siapa yang mau komen Dea, Nastiti, Dinda, Hospital Pak Saya gak mau komen tapi mau nanya Pak mengenai MMD nya itu Itu harus Ada Pak Sulur Terus kepala puskemas Sulurahat gitu atau Gini loh MMD itu fungsinya kan Kalian itu memberikan Paparan hasil dari Pengkajian Kalau di masyarakat Berarti pada saat identifikasi Masalah kan kayak gitu kan Nah Disitu kalau misalnya Yang kayaknya dengan teorinya Teorinya itu adalah pihak Yang dilakukan survei Ya Kemudian disitu ada Pihak yang bertanggung jawab Kalau misalnya program itu Akan dilaksanakan Nah sekarang Pihak yang Kayaknya dilakukan survei Kalau misalnya disini Berarti kan Perwakilan dari masyarakat Atau dalam hal ini Kadir-kadirnya itu Ya kan Kemudian Program Supaya ada backupnya Pertama Kayaknya Berarti disitu ada Koordinator Ya kan Utarno Kemudian Yang berikutnya Kalian bikin Apa namanya Penjenjangan Siapa yang dibutuhkan Ini Yang berikutnya Kalau puskesmas Butuh enggak Lurah butuh Apa enggak Gitu loh Pak Sulur butuh Apa enggak Supaya pada saat Pemaparan itu Kalian juga Akan ada yang terlindungi Kalau kayak tanya Kehadiran saya Hadir pada saat Kalian MMD Pertama secara tidak langsung Kalau ada pertanyaan Dari masyarakat Yang pertanyaannya Untuk Kalian tidak bisa jawab Saya masih bisa Backup Meskipun kalian Alih jenjang Sebagian besar itu Masih fresh Tuh Muka kalian itu Masih tetap Unyu-unyu Meskipun Najib Sudah punya anak Punya istri Kerja juga Tapi juga pengalamannya Juga baru berapa tahun Itu seperti itu Nah disitu Kalian butuh Ada orang tua Yang bisa Meng-backup kalian Tuh Kemudian Kalau dari sisi program Kalian butuh Kayak tanya nanti Orang-orang yang bisa Memberikan support Dukungan Di kegiatan kalian Tadi Butarna oke Nah sekarang Dari pihak Kepala Puskesma Sama Lurah Bagaimana Nah kalau misalnya disini Kan kita lihat Identifikasi nih Barusan informasinya Ada masalah pak Di lapangan Kayaknya perizinan Ya Perizinan Oke Ini saya langsung Nulis di Grupnya pengelola loh Kalau kalian mau tahu Buktinya Fotonya kalian sendiri Jadi Jangan salahkan Kalau misalnya disini Safety misalnya Wajahnya tidak Gak kamu Kameranya Begitu saya lagi Ngambil foto Di close Dulu Siapa yang Agak ini Kalau Dinda Ada dua namanya Fotonya Satunya ada Yang satunya oke Makanya Diajak komunikasi Dua arah itu Jangan ditutup Kameranya tuh Fungsinya adalah Memang Satu saat Pada saat Buat bukti Kehadiran itu Ya harus ada Ya kayak gitu Gitu loh Balik lagi Nah Kalau misalnya Seperti ini Ini kan kepala desa Atau kepala desa Maaf Ralat Lurah Lurah itu Juga satu sisi Bahaya nih Kalau gak dikabarin Kayak gitu loh Kalau misalnya Lurahnya sudah Harapannya Itu sudah Melimpahkan ke Butarno Dari Dari Puskesmas Sudah melimpahkan Kebutan Sehingga Boleh saja Tidak hadir Ada pun Kalau misalnya Nanti Terus buktinya Mereka tahu Bagaimana Ya kita bisa Ngakalin Misalnya Kita rekam Itu seperti itu Kalau disini Kayaknya Lurah itu Belum ditembusin Aslinya Gampang Tinggal Mereka Apa namanya Segera Dihubungin oleh Pasalikun Dia segera Dia segera Merespon Gak Kemarin Setelah Ada Laporan Dari Kelompok Dua Karena Kalau gak Salah Kemarin Kelompok Dua Itu Ngaduk Ngaduk Kepasalikun Itu Setelah Ini kan Setelah Kalian Latihan Reot Kalau setahu Saya Itu Jadi Udah Siang Udah Lewat Dari Jam Satu Pak Salikun Kemarin Segera gak Ngubungin Ke Desa Ngetese Sana Kepiak Kelurahan Kalau misalnya Loh hari ini kan Libur Nah Dia punya Gak Para advokasi Itu Gitu Itu yang Jadi masalahnya Kan disitu Iya Jadi Kalau Kayaknya Dengan Pertanyaan Kalian Ya Sudah Kan Bisa Disimpulkan Sebaiknya Yang hadir Siapa Saja Cuman Yang pesan Saya Tadi Jangan Instant Mari Itu Langsung Mau Perhatian Aduh Instant Banget Dih Gitu Instant Banget Dih Sudah Langsung Terbaca Polamu Langsung Terbaca Sama Saya Ini Gak Akan Bagus Ini Hasil Akhirnya Dan Saya Gak Suka Gitu Jadi Silahkan Kalau Kalian Gak Suka Pemimpin Saya Gak Apalah Gitu Kalian Terpaksa Gak Apalah Gitu Tapi Paling Tidak Pada Saatnya Nanti Kalian Bisa Gak Perlu Saya Mendengarkan Dari Kalian Tapi Hati Kecil Kalian Bilang Oh Yang Dulu Pernah Diharapkan Dari Pak Selur Ada Gunanya Yang Saya Harapkan Itu Saja Gitu Jadi Kalau Yang Selama Ini Ada Yang Terpaksa Dipimpin Sama Pak Selur Ya Alhamdulillah Dan Mulai Berpikir Bahwa Ketemu Sama Pak Selur Itu Bukan Faktor Yang Ketidak Sengaja Tetapi Sudah Sengajanya Tuhan Maksa Ketemu Sama Saya Tapi Sekarang Kalau Misalnya Nilai Tambahnya Ini Hal Yang Main Tetapi Ada Gunanya Najib Gak Ketemu Sama Saya Memangnya Ada Yang Buru-buru Dia Gak Ada Sama Sekali Najib Gak Ketemu Sama Yang Evaluator Saya Yang Skripsinya Itu Gak Ada Gunanya Kira-kira Gimana Ya Dia Gitu Gitu Aja Gak Ada Berubah Yang Rugi Siapa Dia Najib Sendiri Sebenar Saya Sebentar Ya Jadi Seperti Itu Silahkan Yang Sudah Bergabung Menyampaikan Sesuatu Septi Bisa Menyimpulkan Ya Septi Saya Tidak Menjawab Terbuka Tetapi Mudah-mudian Bisa Degambarkan Silahkan Dea Dinda Nastiti Hospita Tanggapannya Kan kalian Udah Ngumpul Itu Berempat Ya Ngomong-ngomong Juga Kelihatan Sama Pas Selur Yuk Silahkan Ini Kelompok berapa Ya lupa Kelompok berapa Sep Satu Bapak Yuk silahkan Siapa yang mau komentarin Pak Jadi gini pak Untuk Nanti Mendingnya itu Mau dari Ya udah Di follow up Di masing-masing kadernya Kan ada Delapan kader Ada delapan kader Nah itu Kita kan ada Enam orang Udah Dibagi Kayak Kebagian kader Post jandu ini Dan ini Seperti itu pak Nah udah Di follow up Untuk Mengenai Pelaksanaan MMD yang Secara daring Baik dari jaringannya Bagaimana Untuk penggunaan Aplikasinya Bagaimana Apakah Sudah terbiasa Atau Belum sama sekali Seperti itu pak Namun Ada beberapa kader Yang belum Belum menjawab Atau Merespon Gitu Sejauh ini Itu pak Perkembangannya Pak Untuk Melakukan Yang daring Itu Jadi Nanti Menggunakan Zoom Karena Masyarakatnya Familiannya Itu Zoom Pak Bukan Gimit Oke Kalau Pak seluruh Tidak masalah Kalian mau pakai Apapun Sebenarnya Tidak ada Masalah Apapun Ya Artinya Pilihan Video conference Kalau selama ini Saya ngasih Pakai ini Pakai ini Pakai ini Ya karena Masing-masing Punya kelebihan Dan Ada resikonya Jadi Keputusan kalian Mau pakai Zoom pun Saya tidak ada Masalah Nah Cuman Kalau yang Kadar-kadar Yang belum Menghubungi itu Berarti Kalian harus Pastikan Gitu loh Ya Kalau perlu Didatengin Kalau misalnya Kayaknya dengan Perizinan Yang masih Bermasalah Ya namanya Silaturami Kan juga Belum Kayaknya Kegiatan Apapun Namanya Silaturami Dan mudah-mudahan Bukan di lokasi RW yang kemarin Ngangkat Eh kemarin Kelompok 2 RW berapa ya RW 9 Sampai 16 9 Sampai 16 Kalau setahu Saya yang di 16 itu Baik-baik saja Itu Yang Pak RWnya Saya tidak tahu Yang di RWnya Berapa Yang ini Kebetulan Kalau yang RW 16 Masalahnya RWnya itu Dosen Politeks juga Cuman bukan Pak Sulur ya Jadi Begitu tahu Meskipun dari Gigi Yang ada Masalah juga Kalau semuanya Dari RW 9 Sampai 16 Itu Mereka dapat izin Pak Cuma Ada satu RW dari RW 15 Kalau tidak salah Itu melaporkan Kalau Bapak Lurahnya itu Belum tahu Kalau ada anak Mahasiswa Yang PKL Di situ Saya sebenarnya Yang enggak tahu Siapa yang enggak tahu Bapak lurahnya Yang belum tahu Pak lurah itu Cuman Minta ini Aja kok Minta Dapat sesuatu Aja kok Pak Salikun Paham apa Enggak Udah Didatangin Langsung Pak Assalamualaikum Gini-gini-gini Udah selesai Sebenarnya Iya Pak Tapi Kemarin Yang ngurus Perizinannya Jadi Mahasiswanya Gitu Pak Nah itu Yang salah Itu yang salah Kalau lain Mau belajar Birokrasi Advokasi Itu yang salah Kalian bisa Belajar Itu contoh Yang salah Sehingga Gagal Saya tidak Menyalahkan Mahasiswanya Ya Siapapun Teman kalian Saya tidak Menyalahkan Yang salahnya Siapa Yang salah Adalah Kaprodinya Harusnya Yang turun tangan Langsung Kaprodi Jadi cukup Mahasiswa itu Mendapatkan Laporan Ada masalah di lapangan Segera lapor Sama dengan kalian Kalian begitu Dapat Pak Gini-gini-gini Sehingga kami Tidak bisa Luring Pak Karena Kauhantar gini-gini Oke Kan saya juga Paham Iya kan Nah Bukan berarti Nanti saya Nggak akan Backup Saya habis ini Bukan koordinasi Bu Untuk kelompok satu Begini-gini Gimana menurut ibu Itu saya langsung Koordinasi Loh sama Bu Tarno Jangan dikira Loh Ya Dia menyelesaikan Saya juga akan Bagaimana caranya Bisa Segera Gitu Bisa 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 Terselesaikan Nah Untuk kalian Oke tetap Nggak ada masalah Kalau saran saya Tadi Oh iya ini Belum terjawab nih Ngumpungnya Ngumpul itu Yang jawab Jangan pus pita terus Kenapa Kalian mau MMD itu Kapan Saya nggak mau Hari Rabu MMD itu langsung Pelatihan Nggak mau Saya Oke Mereka diskusi dulu Kameranya jadinya ditutup Yes Diskusinya jadikan Nggak ketahuan Kalau mulutnya Bergerak-gerak Lagi ngobrol Kita jadi pendengar Aja Izin Bapak Kemungkinan MMD nya Akan Disiapkan Hari Minggu Pagi Biar Semua Anggota kelompok Ikut Soalnya kan ada yang Try out nya Di tanggal Di hari Minggu juga Nah itu Siang hari Ada yang try out nya Sabtu juga Jadi biar Disamain di Minggu Pagi aja Nanti kami Koordinasikan Dan infokan Ke kader-kadernya Via grup Whatsapp Gitu Pak Dan Sebentar Langsung saya potong dulu Kalian Pas bilang Minggu Ya langsung jawab Minggu juga Itu yang kader Tadi kalian bilang Ada yang belum Paham pakai zoom Ada yang belum Respon Yakin Paginya bisa Pertama itu Kedua Yang Minggu pagi Yang Ada yang Try out Kalian Betul-betul ini Mau Apa ya Kan Kasian Intinya Masa Minggu pagi Yang try out aja Masih Ada yang try out Gimana ya Saya ngomongnya Yang try out Di Minggu siang Pak Yang try out Minggu siang Siapa coba sekarang Puspita sama Nastiti Puspita sama Nastiti Terus paginya Kalian mau MMD Kalian tuh Penggak kasihan Temenmu siang Itu masih berjuang Mikir Pagi disuruh MMD Itu gimana Gimana sih Dea Ih Ya Allah Untung kamu Gak jadi pacarku Kamu Metegaan Bisa gak Minggunya itu Minggu sore Tuh Biar Biar Ini apa namanya Yang Siang Try out itu bisa Ya minimal itu Udah lega lah Dan Kalian masih ada waktu Antara yang Minggu Minggu pagi Sampai Siang itu Koordinasi Kader-kader yang Belum pada tau Gitu loh Dan saya gak pernah Minta Kalau Kalau misalnya Kalian Harus MMD Terus Harus pagi Terus Enggak juga Gitu loh Bisa aja Kegiatan itu Ya MMD nya Terpaksanya Malem Gimana Pas Lur Kan bisa juga Jadi ada Win-win Gitu loh Dia Jangan Kamu korbankan Si Nastiti Sama Puspita Coba Sekarang Kita tanya Nastiti Sama Puspita Pus Mikrofonmu Buka Pus Biarpun kamu Di satu Di satu ruangan Kamu Melihat-lihatan Situ terserah Dibuka Dibuka mikrofonmu Kalau Dari HPmu Suaranya Mendengung Buka Mikrofonnya Dia Kamu jawab Pakai mikrofonnya Dia Iya Udah Udah Oke Tuh Malah ditutup lagi Anak nakal Ini Bunda Mikrofonmu Dibuka Non Gimana Pak Sekarang Kamu Tryout Minggu siang Paginya Kamu MMD Kira-kira Kamu kepikiran Tryout gak Jujur Jujur Awas lo Ayo Gak usah geruk-geruk Jidatmu itu Gak gatel Jujur Gak usah Lihat-lihat dia Iya Pak Tapi Enggak yang Terlalu kepikiran Gitu Pak Iya Gak apa-apa Kalau misalnya Emang keputusannya Mau MMD Nanti kita Asaya Sendiri Ataupun Astiti Nanti Bisa Mengikuti MMD Begitu Pak Sekarang Sekarang Saya tanya Pentingan Mana nilaimu Sama Kelulusanmu Kelulusan Kamu gak Mikirin Kelulusanmu Kamu gak Mikirin Supaya Nah iya Biar nilaimu Lebih baik Kamu Kepikiran gak Iya Kepikiran Pak Terus Kalau misalnya Lulusanmu Kepikiran Kamu Bila-bila Nilaimu Yang sekarang Tapi kamu Gak lulus Besok Iya kan Itu Jadi yang Kayak gitu Jangan terus Oh ini Buat kelompok Saya harus Berkorban Ya berkorban Yang buat Keputusan Harusnya Rasional Juga Sama-sama Gak enak Tapi Nastiti Puspita Lebih enak Mana Coba MMD Sebelum Tryout Atau Sesudah Tryout Yo Nasiti Malah Dia Left Ditanya Juga Malah Jawab Puspita Yang Jawab Dengerkan Dia Kan Ya Jadi Jangan Kamu Paksa Temenmu Ngikutin Programmu Tetapi Itu Jadi Beban Buat Dia Itu Bukan Caranya Pak Sulur Gitu Jadi Jangan Menghalalkan Satu Cara Untuk Mencapai Tujuan Tapi Ada Temenmu Yang Kamu Korbankan Itu Gak Boleh Paham Maksudnya Pak Sulur Ya Ada Ya Jadi Kalau Saya Nawar Minggu Sore Atau Minggu Malam Atau Senin Gitu Sambil Waktu Ini Anggap aja nih Ini sekarang Saya gak Ini Kalian gak akan Berpisah Berpikir normal Karena besok Sudah Persiapan Tryout Ini kan sore Kalian gabungin Kelokasi Paling yang sekarang Kalian bisa Nyiapinya materi Paparan Materi Presentasi Kan gitu Sama kalian belajar Untuk tryout Besok Paling Yang bisa Besok Setelah tryout Kelapangan Gak mungkin pagi Itu ke lapangan Itu sore Koordinasi Dengan Kader-kader Yang belum Respon Termasuk Ngajarin juga Kalau belum Biasa Pakai zoom Itu taruhlah Hari Sabtu Dengan Sabtu Sore Dengan Minggu pagi Artinya Kalau misalnya Ya sebatas Ngajarin juga Tidak Terlalu Berat kan Artinya Bisa Oh nanti Saya yang Minggu siang Tryout Saya masih bisa Fokus lah Daripada Saya harus memaksakan Di minggu pagi Ada acara Ya kan Jadi Lebih rasional Kalau terpaksanya Memang harus Minggu Ya minggu sore Ya secapek-capeknya Tapi kan Yang tryoutnya Udah selesai Kalian Kalian gak bisa Puspita gak bisa Kamu hanya Kan baru tryout pak Itu gak boleh Gitu loh Kamu gak boleh Abai Kalian tetap harus Fokus Tetap harus Berjuang Habis-habisan Untuk Tryout Karena itu Ukuran Gitu loh Tidak bisa Sekarang itu Kesempatan latihan Tapi terus Kelatihannya Kalian pura-pura Saya gak mau Kalian tetap harus Fokus Paham Safety Ya Itu Namanya teman itu Kayak gitu Tujuan tercapai Tetapi tidak harus Dikorbankan Untuk masa depan kalian Tuh Jadi jangan dikira Terus Wah ini pak selur seneng ya Minggu pagi Enggak Saya gak seneng Semua juga Harus bisa ngatur waktu Itu saran saya Minggu sore Atau Senin Sehingga kalau misalnya Mau disiapkan Sekarang ya Nyiapkannya untuk Persiapan MMD Dia kameramu Mana dia Gimana dia Paham maksudnya pak selur Paham bapak Nanti akan kami diskusikan Lagi Bersama kelompok kami Baik Itu tadi ya Mau sabtu sore Sabtu sore Maaf Minggu sore Minggu malam Atau hari Seninnya Jadi betul-betul Si kader itu Sudah siap Mau kamu ajak Daring Gitu loh Ya Tapi juga Kader jangan terus Kenapa Tidak bisa Ada di satu tempat Ya kalau memang Di perjalanan Nanti misalnya Wah ternyata Bisa nih Di rumahnya salah satu Kader Kayak gitu Ya Alhamdulillah Iya kan Kalian ngumpul Di salah satu rumahnya Kader Tapi kuotanya Tetap kalian yang Langgung sendiri Nah Ambil saya coba Koordinasi sama Butarno Nah Kita bisa tetap Jalan Itu kayak gitu Sambil nanti Dipikirkan tuh Mau Pelatihannya kapan Jangan mikirin Yang penting hari ini Apa pas hari Rabu Nanti langsung Nyerahin bingkisan Nanti tuh Madi air PKL Mikirnya gitu Oke Sekarang siapa Yang mau Ini Nyampaikan Paparan Persiapan kalian Buat MMD Dinda Puspita Dia Atau Nastiti Nggak bisa Pura-pura Lihat-lihatan Gitu lah Kalian Untuk satu lokasi Juga Jumpa Kalau untuk Ini Apa Materinya Nanti Pelatihan Kader Kesetan Widen Mulut Mana sih Ngomongin Pelatihan Lagi Ini MMD Cabagus Ini Orang Mudeng Mudeng Masrinya Mana sih MMD MMD Tanya Pelatihan Kadirnya MMD Anglurnya Sudah Paham Puspita Bapak Lagi Assalamualaikum Jadi Pak Untuk Yang Pengambilan Data Lansia Sudah Diolah Datanya Itu Rata-rata Nilai Di MFT Itu Didapatkan 8,02 Nah Kategorinya Sangat tinggi Dan Untuk Rata-rata Nilai OHIS Didapatkan 2,53 Dengan Kategori Sedang Nah Dari Hasil Pemeriksaan Tersebut Stop 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 Puspita Paparanmu Gimana Dibilangin Kamu bukan Pacaran Sama saya Ngomong Doan Belum Di Share Screen Disuruh Slide Bersambung Bentar 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 Emangnya Aku pacarmu Kok Lakukan Seperti Itu Ini Saya Sudah Sudah Pura-puranya Tahu Pengambilan Datanya Kamu Ideal Tanggung Jawabmu Sama Tuhan Mwajib Masing-masing Oke Siap Safety Bakso Bulet Masih Kayak Gini Ya Allah Ya Robi Ada PowerPoint Buat presentasi Masih Teranjang Begini Belum Ada Indah-indah Gimana Izin Bapak Sebelumnya Kan Untuk Pengambilan Data Itu Pemeriksa Baru Selesai Hari Ini Bapak Untuk RW05 Dan 06 Jadi Kami Masih Mengerjakan Yang Ini Pak Sederhana Selanjut Judulnya Dulu Coba Dari Judul Gini Moba Nama MD Judulnya Nanti Diperbaiki Bukan Laporan Data Masyarakat Ya Tetap Judulnya Kita Nggak Bisa Bilang MMD Ganti Judulnya MMD Itu Apa Itu Bisa Bisa Makan Paparan Hasil Identifikasi Masalah Langsung Diketik Masyarakat Masyarakat Oke Oke Dan Nanti Diedit Yuk Slide Kedua Itu nanti Kalau bisa Nama Kelompoknya Ya Nama-nama Kalian Jangan Cuma Kelompok Satu Hurufnya Nanti Dikecil Oke Lanjut Dia Silahkan Paparan Dulu Nanti Baru Terakhir Saya Komentarin Siapa Yang Mau Paparan Mau Yang Ngomong Siapa Puspita Apa Nasiti Apa Dia Saya Akan Memaparkan Pak Untuk Untuk Sasaran Nansia Didapatkan Rata-rata Nilai DMFT 8,02 Dengan Kategori Sangat Tinggi Untuk Rata-rata Nilai OHIS Didapatkan 2,53 Dengan Kategori Sedang Dari Hasil Pemeriksaan Tersebut Didapatkan Sasaran Nansia Punya Kategori DMFT Yang Sangat Tinggi Oleh Karena Hal Tersebut Kegiatan Pelatihan Kader Untuk Secara Promotif Materinya Adalah Tentang Mengenai Pencegahan Penyakit Yang Diderita Oleh Kelompok Nansia Dan Kelompok Rawan Penyakit Kelompok Rawan Penyakit Kategori Nansia Seperti Itu Pak Siap Siap TPP Ayo Lanjut 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 Untuk Selanjutnya Yaitu Ibu Hamil Didapatkan Rata-rata Nilai DMFT 2,96 Dengan Kategori Sedang Untuk Rata-rata Nilai OHIS Didapatkan 2,29 Dengan Kategori Sedang Dari Hasil Pemeriksaan Tersebut Didapatkan Sasaran Ibu Hamil Mempunyai Kategori Nilai DMFT Dan OHIS Yang Sedang Oleh Hal Tersebut Kegiatan Pahatan Kader Secara Promotif Materinya Mengenai Tentang Kebiasaan Burut Dalam Menjaga Kesehatan Yigi Dan Mulut Dan Mengenai Cara Perawatan Pencegahan Dan Makanan Yang Baik Untuk Konsumsi Ibu Hamil Untuk Sasaran Balik Transkir Sendiri Yaitu Rata-ratanya DFT Didapatkan 1,53 Dengan Kategori Rendah Dengan Hasil Pemeriksaan Didapatkan Kategori DFT Rendah Oleh karena Itu Kegiatan Pelatihan Kader Secara Promotif Materinya Adalah Pertumbuhan Kiki Dan Rampan Karies Seperti Itu Pak Sudah Aduh Ampun Saya Nganjari Sopo Yaudah Dari Slide Pertama Catatan Dari Pak Sulur Slide Pertama Itu Isinya Adalah Kapan Kalian Melakukan Ditulis Saja Gak Usah Ditulis Disitu Karena Gak Bisa Juga Ditulis Itu Kapan Kalian Melakukan Penjaringan Itu Dijelaskan Dulu Waktunya Dari Kapan Sampai Kapan Caranya Bagaimana Itu Dijelaskan Saya Balik Lagi Sebelum Belum Nansia Bikin Ini Dulu Bikin Judul Slide Kedua Kita Ubah Insert Nah Itu Pendahuluan Tulis Pendahuluan Yang Satu Yang Ini Pertama Kayaknya Dengan Kegiatan PKL Halo Halo Hilang Semua Kegiatan PKL nya Dulu Kegiatan PKL nya Itu Dari Mana Prodi Tempat Terapi Gigi Dan Mulut Kelas Alis Jenjang Berapa Mahasiswa Dalam Kelompok Ini Kelompok Satu Ada Berapa Mahasiswa Di Wilayah Mana Aja Tuh Kemudian Yang Berikutnya Perizinan Perizinan Ini Melalui Puskesmas Harapannya Puskesmas Kerjasama Dengan Kelurahan Dan Koordinator Pusyandu Dalam hal ini Pada Bu Kristal Ningsi Bu Tarno Kemudian Yang Tadi Saya Sampaikan Tahap Awal Ini Tahap Kegiatan PKL Yaitu Kamu Paparkan Mulai Identifikasi Masalah Sampai Penentuan Prioritas Masalah Itu Tahap Satu Tahap Kedua Perencanaan Tahap Ketiga Pelaksanaan Eh Kok Tahap Satu Penjaringan Tahap Dua Identifikasi Masalah Tahap Tiga Perencanaan Tahap Empat Pelaksanaan Tahap Lima Evaluasi Tuh Kemudian Masuk Pada Saat Apa Namanya Bisa Yang Slide Yang Berikutnya Tanya Dengan Tahapan Pertama Penjaringan Penjaringan Ini Tadi Yang Di Slide Yang Sudah Kamu Tulis Kapan Dilaksanakan Dimana Saja Tuh Sasarannya Siapa Tuh Nah Hasil Penjaringan Ini Didapatkan Datanya Bagaimana Itu Bisa Kamu Sampaikan Tuh Hasil Kesimpulan Dari Master Tabel Yang Excel Itu Bagaimana Itu Perlu Disampaikan Kemudian Ada Pemeriksaan Yang Fisiknya Tuh Foto-foto Kondisi Gigi Dan Mulut Ingat Kalau Foto-foto Gigi Dan Mulut Matanya Mata Itu Ditutup Jadi Pure Hanya Gigi Dan Mulut Dan Tidak Perlu Disampaikan Ini Dari Wilayah Mana Tuh Kemudian Baru Identifikasi Masalah Identifikasi Masalah Kamu Sampaikan Kondisinya Jangan Ada Singkatan Kayaknya Dengan DMFT DFT Itu Tidak Usah Tapi Harus Di Indonesia Kan Misalnya Pengalaman Karya Segigi Tetap Kemudian Kondisi Kebersihan Gigi Dan Mulut Kemudian Kesehatan Ginggiva Itu Misalnya Seperti Itu Jadi Tidak Ada Istilah DMFT CPATN OHIS Itu Gak Ada Masyarakat Gak 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 Paham Kemudian Kalau Sudah Identifikasi Masalah Kayaknya Dengan Sosial Apa namanya Kegiatan Yang akan Anda Lakukan Apa Saja Tuh Galansia Sesuai Dengan Target Itu Tadi Dipaparkan Nah Kemudian Kayaknya Dengan Kesepakatan Waktu Bapan Direncanakan Itu Seperti Itu Kalau Sudah Bagian Akhirnya Adalah Tanggapan Atau Diskusi Nanti Kalau Lupa Rekaman Ini Dilihat Lagi Dari Ulang Suara Saya Silahkan Diputer Puter Lagi Nah Pada Saat Diskusi Disitu Ada Forum Tanya Jawab Gitu Loh Berkaitan Dengan Hasil Penjaringan Mu Termasuk Dengan Rencana Kegiatan Mu Yang Entah Itu Mau Daring Atau Loring Atau Blended Itu Disampaikan Jadi Rencana Kegiatannya Disampaikan Kalau Sudah Baru Kesepakatan Waktu Kesepakatan Waktu Disitu Harus Ada Komitmen Dari Kalian Komitmen Dari Kalian Itu Siapa Yang Mewakili Kemudian Sasaran Makanya Kenapa Saya Bilang Sebaiknya Ada Yang Loring Juga Karena Apa Salah Satu Dari Kadir Itu Nanti Tanda Tangan Berkaitan Dengan Rencana Kegiatan Kemudian Mengetahui Koordinator Pas Yandu Tadi Bukis Tanding Kalau Masalah Saya Ada Tanda Tangannya Atau Tidak Ya Silahkan Diatur Nah Bentuk Tanda Tangannya Bagaimana Mau Secara Digital Dibuatkan Form Misalnya Pakai Soho Kayak Gitu Nah Itu Silahkan Atau Nanti Memang Tanda Tangannya Di Lokasi Nah Itu Bagaimana Itu Dipersilahkan Nah Kalau Misalnya Sudah Ada Tanda Tangan Kemudian Diingatkan Lagi Diingatkan Untuk Rencana Kegiatan Selama Dua Minggu Terakhir Ini Mau Ngapain Aja Dimana Itu Seperti Itu Disampaikan Itu Catatan Dari Saya Silahkan Kalau Ada Tanggapan Ayo Tanggapan Jangan Diam Nimen Lagi Diam Aja Jutek Itu Diam Langsung Begitu Tanggapan Gimana Ngomong Gitu Dia Din Gimana Din Bapak Bapak Nanti Nanti Kami Akan Berdiskusi Kembali Nyusun Sesuai Dengan Arahan Bapak Ini Ini Jadi Saya Ketemu Kalian Ini Yang Katanya Dengan UKB Malaka Gitu Yang Dari Semarang Siapa Coba Septy Terus Semarang Semarang Dia Bukan Anak Gua Jadinya Dia Maklum Septy Puspi Sama Nastiti Tuh Dari Semarang Coba Dibuka Lagi Materi Materi Yang Lalu Dikaitannya Dengan Pemberdayaan Masyarakat Malu Malu Bikin Materi Paparan Buat MMD Masih Kayak Gini Dia Kamu Dari Mana Dia Bekasi Jakarta Satu Jakarta Satu Yang Ngajarin ASEAN Masyarakat Siapa 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 Pelayan Asuhan Masyarakat Yang ASEAN Siapa Bupudin Bukan Ibu Bapak Tau Bupudin Kamu Wajahmu Bingungan Kayak Bupudin Kok Lupa Saya Tuh Kan Dosen Bupudin 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 Ingat Wala Kamu Iya, ditutup lagi sekarang kameranya Ih, malah hilang sinyalnya Teman-teman, cara Kak Najib Hilang lagi sinyalnya Itu ya Najib ya Nanti setelah ini Apa namanya Yang Saya kirim ke kamu aja, Jabri deh Nanti kamu share ke teman-temanmu Yang rekamannya dilihat Itu diperbaiki materi buat paparannya Kamu ngambil hikmahnya belajar di Semarang Harus banyak belajar Itu seperti itu Jadi jangan sampai kamu pulang kampung Besok gak ada perubahan setelah di Semarang Siap Pak Banyak sekali pelajaran yang baru saya dapat Iya, pelajaran hidup Segala skripsimu segera diperbaiki Kalau enggak kamu enggak lulus Yang skripsimu Ditanda tanganin Kamu enggak ini lagi Nilainmu sudah belum? Hari Senin baru Itu saya Anu Pak Sama dokter Irma Menghadap Ya, segera Itu ya Jadi silahkan diperbaiki Saya minta Kabar dari kamu Kapan mau MMD Ya Minggu sore Minggu malam Atau hari Senin Kemudian Saya minta Kalau memang itu dibuatnya pakai Google Apa namanya Tadi bikinnya itu kan Pakai Presentation Google Presentation Linknya kirim ke saya Enggak usah file-nya Jadi saya bisa Melihatnya dari link-nya aja Ya Bisa di-share screen ke email-nya saya Kan ada tuh Yang seluruh JS SMG ACID Itu bisa di-share ke situ Jadi saya bisa cek lagi Kalau bisa Diusahakan juga bukan kalau bisa Setelah ini Diselesaikan diskusi Sampai jam 6 atau jam 7 Berkaitan dengan materi presentasi Habis selesai diskusi ini Kalian fokus Belajar Untuk Ini Apa namanya Tryout Kemudian Yang lain Kalau memang bisa Besok sore Dijadwalkan koordinasi Atau sekarang koordinasi dengan Para kader Yang Belum Atau yang belum Ngasih respon Kayaknya untuk Kegiatan MMD tadi Itu seperti itu Ya Ya Pak Ya Kemudian ingatin lagi Teman-temanmu Najib Yang mau Apa namanya Untuk tryout besok Malam ini Fokus belajar Ya jadi jangan Kalau memang bisa jam 7 selesai Jam 7 Kalau memang belum selesai Ya Besok setelah Atau yang masih maju hari Minggu Bisa tetap diselesaikan Kemudian Kalau memang mau di Perbaiki besok Setelah tryout Kemudian Paling tidak Besok sore Saya sudah dapat kabar Kapan mau MMD Kapan kalian mau Ini Apa namanya Mau MMD Sama materinya Itu ya Saya tunggu ya kabarnya Siapa Dea kamu Jangan ngelamun gitu Dea Kamu jangan ngelamun begitu Ngelamun lagi Enggak Bapak Enaknya Bu Pudin Memang kayak gitu Dia mah Masih suka marah-marah Atau Pudin Iya Gampang kok Bu Pudin tuh Kalau mau mancing marahnya Bilang aja Ibu bukan anggota Terapi gigi dan mulut Ibu kalau misalnya Mau jadi perawat gigi Itu zaman jadul Zaman tahun 45 Bu Gitu Siap-siap Dibuang ke laut Habis itu nanti kamu langsung dimarahin deh Sama Pudin Tawa lagi Enak Bekasi Emang kayak gitu Jakarta Pak Tanya Bekasi Bekasi kan buat Jakarta Saya Jakarta Oh iya tuh Kamu orang Jakarta Orang Jakarta Tukang ngelamun gitu Enggak ada orang Jakarta Tukang ngelamun Tuh langsung Joprak tuh Si Ceraka tuh Ceraka memang kayak gitu Dia kualitasnya Enaknya Bu Siti Alva Ceraka tuh Iya tuh Kamu kan Siti Kesamana Ceraka Iya Pak Oh iya Kamu kenapa enggak bacain Bu Alva aja Aduh Udah ada anaknya gitu Masa mantannya Mantannya ini Pak Awal Pak Asri Awal Pak Selur gitu loh Semuanya Sangkatan Pak Sama Dengan Pak Awal Atau Beda Sama dua-duanya Udah Sangkatan Iya D4 nya Udah Silahkan Diperbaiki Saya tunggu ya Udah Dilanjirkan itu Diperbaiki PowerPointnya Siapa yang saya screen lagi Siapa yang saya screen lagi Dinda Din Ayolah Din Buka Din Dinda Share screen lagi PowerPointmu tadi Udah Langsung dibahas tadi Masukan-masukan saya Gitu ya Najib ya Siapa Udah silahkan Kamu lanjutkan Diskusinya Siapa Oke Saya pamit dulu ya Siap Makasih Pak Nanti saya kabur Yang perkembangannya Dengan Pak Lura Nanti saya kabarin Lewat Najib Apalagi Ada lagi enggak Sudah Tidak ada Pak Oke Ya sudah Sekarang lanjut Silahkan Dea Yang Sama Najib Yang mulai Nanti kalau misalnya Masih ada yang kurang Tadi catatannya Masukan saya dicatatat enggak tadi Seb Dicatat Dicatat Kira-kira ada yang lupa enggak Enggak sih Pak Tadi sudah saya tulis Oh yaudah Memang Memang seperti itu Sudah silahkan Dilanjutkan dulu Diskusinya Sudah ya Pak Selur pamit dulu ya Siapa Terima kasih Pak Ya Saya pokoknya mau Lanjut yang bimbing Yang PKL SD Yang semester 6 Oke Silahkan Dilanjutkan Najib Kamu yang mimpin Sama Dea Silahkan Saya pamit dulu Terima kasih banyak Pak Yaudah Ayo disini guys Bang Najib Gimana Tunggu aku Kamu dibawakan Aku kesitulah Udah mau maghrib Dari sini aja Jadi MMD nya Mau kapan Sempat tadi ini kau enggak Ngasih tau buat Aku buat Aku buat Search screen Yang data posyandu Malah yang ku siapin Ini Yang powerpoint Poster Sudah-sudah Enggak gini ya Bang Ji Bang Ji Bang Ji gak ikut kita Tadi pagi Kenapa Bilangnya gak Abis tanggung pagi Sama Yang semua Sama Kita Bergadang Semua leman Ngerjain tugas Buat hari ini Tapi Bang Ji Hari ini gak ikut Sama sekali Buat ke lapangan Terus Bang Ji Sekalinya muncul Cuma sore-sore Di saat kita Mau bimbingan Dan di saat kita Mau presentasi Ini laptop kita Semua keterkendala Tadi ditanyain Sama Pak Sulur Udah sampai mana Apa yang mau dipaparin Sampai hari ini Bang Ji Malah nanya kita Nah kan aku tadi Udah bilang Ini yang mau dipaparin Apa aja Coba lihat chat group Malah aku disuruh download Yang pelatihan kader Yang poster Bentar-bentar Lah Bang Ji Dari kemarin Ikut pimpinannya Pak Sulur Dengerin Memberhatiin Atau enggak Yang diminta Sama Pak Sulur Kalau kayak gini tuh Gak ada yang masuk Sumpah Ya kalau gak ada yang masuk Ya dicatat Biar ingat Baru aku mau minta Rekaman Ini sebentar Yang ini Ini kan direkam Aku baru mau minta Bentar Sebentar Bang Ji Tadi kan dia udah Nge-VN Udah dilaksanain Belum Yang Nge-follow up Padernya Itu Ada jaringan apa Disana Sekarang Dari situ dulu deh Bang Ji Udah melakukan Apa perintahnya Kak dia Belum Gitu Coba aku pengen dengar Kalau yang buat Masalah follow up Disana itu Jaringannya Lancar Ibunya ngerti Buat makin Kayak gitu Zoom Kalibur Satya Jadi Itu ya kan Kita harus nyusun juga tuh Kayak laporannya Gak mungkin gak ada laporan Tapi ada PPT Nah itu Kapan mulai dikerjakan Kan salahnya Kita kemarin Karena gabung itu Jadi semua materi Atau PPT Itu kita gabung Di pelatihan kader Berarti harus kita Rombak atau Ya harus dirombak Dibagi dua lagi Gimana Itu kapan kita Mulai kerjain Biar cepat Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.